Jadi ketika Anda sudah, banyak yang beberapa teman yang sudah mau menyerah, yang mereka nggak mau lagi jadi full time trader, mereka sudah mau menyerah. Tapi ya, saya ingatkan sekali lagi, kalau Anda menyerah, itu sudah pasti Anda gagal. Ya, itu yang pasti. Dan kemudian yang harus saya ingatkan sekali lagi, ya, saya ingatkan sekali lagi pada Anda. Banyak sekali orang-orang yang, aduh, saya sudah nyoba gagal, saya sudah nyoba gagal, tapi saya ingatkan ada dua hal sebelum Anda menyerah. Saya katakan kepada Anda, ya, ketika Anda masuk ke market, bukan berapa banyak keuntungan yang bisa kamu rai, namun berapa sering kerugian yang sanggup engkau tahan, berapa dalam kerugian yang sanggup engkau tanggung, namun engkau memutuskan untuk tetap maju, bukan karena engkau sanggup, namun karena begitu banyak orang yang membutuhkan kamu. Ini. Perhatikan, ya, ketika Anda, ya, ketika Anda sudah mau menyerah, ingatlah dua hal, orang yang Anda kecewakan, orang yang Anda, yang mendukung Anda selama ini, Anda kecewakan. Yang kedua, Anda kan sudah janji, mau membuat keluarga Anda mau menjadi lebih baik. Jangan menyerah. cobalah bertahan. Cobalah memakai cara yang sudah diajarkan dengan lebih baik. Cobalah bertahan dengan lebih baik. Karena saya yakin, ya, karena saya yakin ketika Anda memutuskan untuk tidak menyerah, ketika nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, Anda akan sangat bersyukur karena Anda tidak menyerah. Sudah terbukti banyak teman-teman yang sudah mampu menjadi full-time trader. Tapi kalau Anda mau buru-buru, ya, saran saya slow down dulu. Anda harus ikhlas dulu. Ya, Anda harus belajar namanya disiplin. Anda harus belajar yang namanya ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu, ya, persis kayak keset. Ya, sudah diinjek-injek, tapi tetap welcome. Itu ikhlas.